Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Barom Doni Tidak terasa sebentar lagi puasa Ramadan mau selesai Dan sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan Hari besar bagi semua umat Islam Dan di hari-hari ini dimulai dari kemarin Pastilah sudah banyak dari Anda yang mendapatkan THR Atau mungkin persenan dari pedagang atau si bos Anda Nah pada video kali ini Bisa jadi berkaitan dengan hal itu Dimana tema kali ini adalah Bagaimana caranya untuk mempertahankan pelanggan Jadi bagi Anda para pedagang yang pernah mengalami kehilangan pelanggan Maka cobalah simak video ini sampai selesai Karena mungkin ada hal yang saya jelaskan dalam video ini Telah terlewatkan untuk Anda lakukan Baik Yang pertama adalah Jalin hubungan yang baik Ya Hubungan yang baik akan menjadikan persaudaraan yang baik pula Anda pasti pernah merasakan Atau paling tidak melihat orang yang bukan saudara Namun dekat seperti saudara Menjalin tempat Apa ya Cerita Masalah Anda Lalu ketika ada masalah Anda dibantu Atau sebaliknya Dan itu bisa Anda jadikan untuk menjaga Loyalitas pelanggan Anda Jadi jalin kedekatan dengan pelanggan Anda Melalui sharing masalah atau suatu hal Membantu ketika ada masalah Menanyakan keadaan dan semacamnya Intinya jalinlah interaksi yang positif Lalu yang kedua adalah Berikan penawaran khusus Pelanggan itu berbeda dengan Pembeli baru ya Pada umumnya Seorang pelanggan itu telah mempercayakan Kepercayaan terhadap produk yang Anda jual Jadi Jangan Anda samakan dengan pembeli pada umumnya Berikanlah penawaran yang menarik Seperti potongan harga Atau beli 10 gratis 1 Bisa juga Anda berikan bonus Atau Tadi seperti yang saya ucapkan yaitu Persenan bodoh Atau persenan lebaran Dan semacam Jadi berikanlah penawaran khusus Lalu yang ketiga adalah Bertanggung jawab atas produk Anda Jangan Anda kecewakan pelanggan Anda Jika barang cacat Maka bilanglah cacat Jika barang Anda saat ini kurang bagus Maka bilang kurang bagus Jangan Anda berbohong kepada pelanggan Atas kualitas produk Anda Dan Juga jangan berdagang dengan tidak jujur Nah itu Ini seringkali terjadi ya Dimana seorang pedagang Tidak ingin rugi Dan akhirnya Membohongi pelanggan Nah jadinya apa Pelanggan kecewa dan Tidak akan membeli Lagi Dan Ini sangat berbahaya betul Karena yang Namanya mulut Manusia itu ya Bisa Menjadi alat penyebar berita Yang Tajam Jadi jangan Anda Bohongi Pelanggan Anda Jika Anda tidak mengetahui Atau misalkan Kesalahan karyawan Anda yang Memberikan Barang cacat Maka Bertanggung jawablah Saya yakin itu Karena ketiga poin tadi Jika Dijabarkan Akan memberikan Banyak sekali Tindakan positif Yang bisa Anda lakukan Dalam menjaga Dan menambah Pelanggan-pelanggan Anda Dan Itu semua Tentu Salah satu Wujud dari Usaha lahir Dalam Ikhtiar Anda Untuk Mensukseskan Usaha Dagang Anda Ingat Kesuksesan Dalam hajat Adalah Keseimbangan Usaha lahir Dan usaha Batik Jadi Seimbangkan Keduanya Agar Hajat Sukses Dalam usaha Dagang Anda Tercapai Nah Saya Abah Romtoni Cukup Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati